Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur menggelar pelatihan dan pembekalan relawan demokrasi tahun 2019 di kantor KPUD Jalan Suroso pagi tadi. Kegiatan tersebut untuk membantu KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih hingga mencapai setidaknya target nasional yaitu 77,5 persen. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur menggelar pengukuhan sekaligus pembekalan 55 relawan demokrasi yang tugasnya meningkatkan partisipasi pemilu dan menyadarkan masyarakat untuk mencegah hoax, politik uang, serta isu sara. 55 relawan yang dilibatkan direkrut dari kalangan mahasiswa, pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Ketua KPUJ Anjur, Hilman, tugas mereka yaitu menyampaikan tahapan-tahapan, terutama pelaksanaan pemilu serentak 2019 agar partisipasi masyarakat lebih tinggi dibandingkan pada pemilu 2014. Terdapat 10 basis pada relawan demokrasi, diantaranya keluarga, pemilih pemula, komunitas, penyendang disabilitas, marginal, dan keagamaan. Fisipnya relawan demokrasi itu membantu kita dalam melakukan sosialisasi terkait dengan pemilu 2019. Targetnya ya ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2019 di Cianjur. Dari KPUJ apa yang diberkali pada mereka itu? Kita memberikan kode etik penyelenggara, kemudian ada materi terkait dengan kelembagaan pemilu, kemudian juga tentang demokrasi, kemudian tentang partisipasi masyarakat. Selain itu terdapat 3 basis baru dalam relawan demokrasi 2019 yang tidak terdapat pada pemilihan umum 2014, yaitu warga internet, penyendang disabilitas, dan pemilih bergebutuhan khusus. Relawan demokrasi dituntut adil terhadap semua peserta pemilu 2019. Mereka diberikan bekal netralitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan demokrasi. Jika ada yang melanggar dari ketentuan, KPU akan memberikan sanksi.